Tim Penyidik Tindak Pindana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumsel, Jumat 11 Oktober 2024 sore, telah melimpahkan enam terdakwa dalam kasus tugan korupsi pengelolaan pertambangan batu bara ke Kejaksaan Negeri Lahat. Selain menyerahkan para tersangka, Kejati juga menyerahkan barang bukti. Enam tersangka tersebut masing-masing Andre Saiful, Gus Nadi, dan Budiman, yang merupakan Direktur Utama PT BCS. Tiga tersangka lainnya adalah Misri, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat 2010-2015, serta Saifulah Aprianto dan Lepi Desmianti, yang masing-masing Kepala Seksi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat pada periode yang sama. Ini adalah segala sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara atau pertemuan negara pada tahun 2010-2014 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kejari Lahat berencana melimpahkan berkas perkara para tersangka ke pengendilan negeri Palembang pada pekan depan. Kasus ini mencatat kerugian negara sebesar Rp488,9 miliar akibat dogan korupsi tersebut.